Banyak sekali pertanyaan dari teman-teman Mengapa ketika Pembesaran buah Daun di atas mursa kalah Kemudian geradak dan habis Makanya sering kali saya ingatkan Kepada sahabat terutama yang subscriber Ayat TV Untuk tetap menjaga kebukaran tanaman ini Sebelum peralian fase Jadi pertahankan Pucuk maupun akar Agar tetap hijau Sehingga nanti proses pembesaran buahnya Lebih mudah Pembahasannya banyak sekali Jadi kita bahas bersama-sama Agar pengalaman kita bertambah Kemudian kedepannya Budidaya kita semakin baik Terima kasih Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi Teman-teman sahabat Aya TV Yang selalu mengikuti video-video Dari Aya TV channel Saya ucapkan salam sejahtera salam sukses selalu Sedikit saya akan mereview dan Memberikan sedikit Masukan untuk sahabat semua Terutama untuk perawatan pokok semangka Atau pokok tembikai Untuk sahabat di Malaysia ya Yang mana Perawatan Dari akar sampai ke pucuk Atau ke dahan dan daun Untuk mempertahankan Pokok tanaman ini hingga ke finish Jadi perawatan di fase vegetatif ini penting Karena apa? Setelah menghadapi fase generatif Kita akan terbagi ke dua perhatian Jadi ke buah dan ke pokok Sudah sering kali saya tekankan Untuk sahabat semua Agar tetap menjaga dan merawat ketahanan pokok Agar nanti setelah pembuahan Kemudian cuaca yang ekstrim Teman-teman tidak kelapaan dalam merawatnya Kadang-kadang banyak sekali yang Memberikan pesan Mengapa di atas mulsa Plastiknya geradak semua Eh atau daunnya kuning semua yang geradak Itu berawal dari masalah kecil sebenarnya Kurangnya perhatian kita terhadap tanaman Terutama di pucuk Maupun di atas plastik mulsa Kuncinya hanya di Pemberian nutrisi yang tepat Penyeprean yang teratur Dan obat yang sesuai dengan kebutuhan Sahabatku Untuk perawatan di atas plastik mulsa Itu sangat penting Karena riskan sekali Apabila sering terjadi hujan Tidak dilakukan pengocoran Maka otomatis Bukan hanya karena kelembapan Kekeringan di dalam plastik mulsa pun Bisa menyebabkan Naiknya jamur Kemudian daun menguning Dan akhirnya satu persatu Daun akan rontok Bukan buahnya Tapi daunnya akan rontok Dan habis sebelum finish ya Itu juga bisa menjadi masalah Dan menginjak ke fase generatif Sahabatku Maka disini Kita diperlukan pupuk Yang sesuai dengan Kebutuhan tanaman Di dalam negeri kita ini Memang banyak sekali pupuk Yang kandungannya itu Bisa Ke buah Ke pokok Dan juga ke akar Ini ada di NPK Sangat bagus ya NPK ini Untuk fase-fase seperti ini Jadi semua kena Jadi kita tidak hanya fokus ke Buah Tetapi ke semua Baik daun pokok Maupun akar Dan alhamdulillah ya Dengan cara Dan pemakaian Pupuk saya Seprian saya Tanaman saya ini Baik dari pucuk Sampai ke Atas plastik mosa Tetap segar Meskipun Di bakbaan Atau di Batas kanan kiri ini Tidak saya olah Sama sekali Hanya saya lakukan Penyemprotan herbicida Dengan racun sistemik Dan berulang-ulang Cara ini saya lakukan Khususnya di musim hujan Di Indonesia ya Alhamdulillah Berjalan dengan baik Dan tidak ada kendala Cuma yaitu Kerutinan dalam Penyepraian Pemberian Perekat Ketika melakukan penyeberan Ini pun penting ya Teman-teman Dan kawan-kawan Saya melakukan Pemupuan Untuk nyangoni Atau bekal penyerbuan Yaitu dengan Novatec premium Dengan kandungan 12, 12, 17 Plus 2 Magnesium Dan 8 subur Ini sesuai ya Untuk kebutuhan Buah kecil Atau bunga Pertumbuhan Daripada Bakal-bakal bunga Yang akan keluar Terima kasih telah menonton